Intro Tenical View, Ponseling 23 Oktober 2020 per jam 11 lewat 37 menit waktu Indonesia bagian Barat High 1.3085, Low 1.3055 dan Running Price 1.3058 Kembali dengan fase tekanan, ya ternyata kecurigaan kita betul Karena kemarin memang relatif dia spike-nya sesaat lalu kemudian tertahan di 1.3170 Apalagi kita tidak mendengarkan tentang kesepakatan yang digambarkan sebagai harapan dari Brexit ya Meskipun demikian, hati-hati juga karena ini masih labil ya Karena kemungkinan potensi kenaikan tetap akan ada Apalagi kalau kita lihat dari beberapa kali ini, ini berarti area ini, trendline ini cukup menjarab teman-teman Kalaupun misalkan nanti dia terlanjur turun duluan, terlanjur turun lebih dalam 1.2976, hati-hati Karena kemungkinan disini bisa saja terjadi area pantulan Akibat sebagai area, let's say, mungkin ini meng-cover dari kenaikan sebelumnya Dua area sebelumnya yang sangat tinggi Ratusan poin, berarti dia menutupi area tersebut Jadi sangat wajar kalau hari ini dia turun dulu, 1.2976, tapi hati-hati disitu Lalu kemudian mungkin saja akan terjadi pantulan Tapi juga, ya ini sekarang berarti 1.3060, 1.3055 Ini persis dengan area tertinggi yang sempat tercipta di 12 Oktober Lalu bagaimana dengan strategi untuk hari ini? Strategi hari ini mau tidak mau, memang kita harus menantikan apa yang akan dikeluarkan dari statement-statement yang terjadi Tapi otomatis kalau kita pandang dari sudut lain, L1-nya adalah DXC atau indeks dolar Ada kemungkinan potensinya yang tadi, kalau misalkan ternyata dolarnya memang sedang spike Maka kemungkinan ini akan mengalami penurunan Penguatan dolar berakibat kepada pelemahan terhadap mata uang ponseling Meskipun kondisi fundamental masih, let's say, fluktuasi Dan kemudian nantinya, kalau misalkan dolar di pertengahan malam betul-betul berhasil seperti apa yang kita skedorekan Terjadi penurunan, berarti disitulah letaknya kemungkinan potensi dia akan rebound Kalau itu terjadi, saya rasa tidak akan mustahil kalau misalkan 1.2976 atau 1.2980 disini dia akan terjadi pantulan Nah, kemudian di grafik A4-nya sendiri, potensi pergerakannya persis dengan apa yang kita perkirakan Ternyata dia swing high-nya sedikit, 1.3113 atau ini kurang lebih di 1.3121 ya Kemudian turun, nah turunnya sekarang mengejar area 50% ataupun 61.8% teman-teman 1.3043 atau 1.3012 Ingat bahwa ini saya asumsikan setelah dia mengalami breakout dari zona triangle ini Lalu kemudian ini adalah area-area pullback Jadi kemungkinan potensinya, kalaupun misalkan teman-teman mengincar area buy Saya tetap berprinsip, area buy-nya harusnya di bawah 1.300 Ya, ada kemungkinan 1.2975 Nah, kemudian di grafik A4-nya juga menunjukkan area yang sama Ya, minimal 1.2973 atau 1.300 Jadi itu yang paling ideal untuk melakukan buy Tapi untuk pagi ini, saya relatif mencari area sell dengan area 1.3113 ataupun 1.3125 Sayangnya, sampai detik ini di siang hari masih tercatat tertingginya adalah 1.3085 Ya, dengan asumsi jadi dia swing high Nantinya dia langsung menuju area bawah Karena dia asumsikan kenaikan kemarin hanya kenaikan sesaat atau euforia sesaat Lalu kemudian target pertama 1.3065 Target kedua adalah 1.3013 Dan stop loss silahkan gunakan 1.3185 Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Technical View Euro USD 23 Oktober 2020 per jam 11 lewat 40 menit Waktu di sebagian barat high 1.1822 dan low 1.1785 Running price kini bertahan 1.1797 Oke, kemarin kita sudah melihat zona yang betul-betul ternyata sangat kuat Sangat mujarab dan itu lagi-lagi berada di titik yang sama 1.1860, 1.1880 Ternyata beberapa kali juga kita skenerikan bahwa itu akan terjadi rejection Dan itu betul-betul terjadi dengan penurunan sampai 1.1810 Meskipun dengan catatan range-nya cukup tipis ya Kalau kita lihat dari kombinasi candlestick Dua candlestick ini apakah kita bisa sebut dengan bear singgaving? Well, sebagai syarat? Sebetulnya iya Tapi dia real body-nya hanya selisih tipis ya Dengan area real body di tanggal 21 Oktober Jadi, asumsi saya Kalaupun misalkan dia termasuk kategori bear singgaving Artinya akan ada penekanan Tapi penekanan tersebut akan relatif terbatas Karena tail-nya tidak terlalu panjang Jadi, hati-hati Kemungkinan penurunan saya rasa yang paling maksimal Hampir equal dengan body candle di tanggal 20 Oktober Jadi, mirip dengan ini Ini adalah area terendahnya kurang lebih di 1.1667 Ataupun 1.759 Jadi, kemungkinan penurunan Lalu kemudian kembali ke titik Dimana area tersebut sempat menjadi area resistant Sekarang justru menjadi area support Jadi, sideway trap ininya Masih berada di zona abu-abu Ataupun zona silver ini Lalu kemudian resistant 1.1870 Dan support 1.1740 Sampai saat ini Running pass masih 1.1796 Kemudian, juga di grafik 4-nya Mirip dengan apa yang terjadi Persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin Ya oke Sekarang kalau misalkan Anda lihat ini Sebenarnya Anda masih bisa menggunakan Fibonacci Retachment Berarti, kalaupun Anda menghadapkan pullback Setidaknya pullback-nya di 50% Di area 1.1820 Sayangnya, tadi pagi Itu sudah terbentuk Lalu kemudian terjadi penurunan Tapi, kalau misalkan saya hapus seperti ini Maka yang saya andalkan adalah Ada area di area-area biru Area-area merah Ini adalah area historical price Walaupun nantinya dia terpantul Karena memang titik ini Relatif sama dan relatif kuat Maka nantinya hati-hati Dia akan terpantul terlebih dahulu Setidaknya maksimum sampai 1.1830 Atau, titik tengahnya Kemungkinan di zona 1.1800 Jadi, untuk hari ini Sell on pullback Untuk Euro USD 1.1825 Atau, 1.1840 Target pertama 1.1785 Dan target kedua 1.1725 Stop loss Silahkan gunakan 1.1900 Selalu gunakan stop loss Dan risk management Sesuai dengan equity Dan strategi trading Anda Irfan Untuk Agro Dana Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Vidah 30.2014 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!